Intro Ada penelitian yang dilakukan oleh Success Limited Mereka mengambil anak-anak dari Eropa Timur Dari lingkungan yang tidak terdidik dan tidak terpelajar Lalu dimasukkan dalam kem pelatihan yang fasilitasnya penuh Dipimbing oleh para motivator yang handal Digabungkan dengan anak-anak dari Eropa Barat yang terpelajar Maka dalam waktu 2 tahun kemudian hasilnya mengejutkan Anak-anak dari Eropa Timur Dari lingkungan yang tidak baik dan tidak terpelajar Mencapai pencapaian akademik, prestasi, talenta, bakat Mengikuti kejuaraan dengan hasil yang sama dengan anak-anak dari Eropa Barat Penelitian ini membuktikan bahwa di dalam mendidik anak Maka selain faktor genetik Maka pengasuhan lingkungan itu menjadi sangat penting Di dalam mendidik dan mendisiplin anak Maka boleh saja orang tua menghukum marah atau mendisiplin Tapi kalau anda melakukannya Maka tips dari saya Lakukanlah dengan sehati Mungkin tidak harus sehati dalam arti suami istri seia sekata Tetapi kalau ada perbedaan Maka paling tidak janganlah bertengkar mengenai cara mendidik anak ini di depan anak Jadi misalnya si ayah mendisiplin anak Dia pukul anaknya Saya pikir biar dia tahu peraturan Lalu ibunya berkata Tapi saya rasa lupa kamu menghukumnya terlalu keras Nah jangan bertengkar lalu Wah kamu tuh gak mengerti ilmu mendidik anak Kamu sih gak baca bukunya Pak Jarot Seminar gak mau ikut Waduh berantem depan anak Nah ini jangan gitu ya Kalau pasangan sedang mendisiplin anak Maka paling tidak anda diam Nanti di kamar tidak di depan anak Nah baru anda boleh berdiskusi Tapi kalau misalnya anda betul-betul tidak tahan Tidak tega Ketika anak dipukul sama pasangan Maka anda boleh memberikan empati Simpati Tapi bukan pembelaan Jadi contoh misalnya suami pukul anak Tujuannya supaya anak tahu peraturan Anak tahu peraturan itu karakter yang bagus Tapi karena ibu gak tahan Lalu anak menangis Ibu rangkul Ibu peluk Gak apa-apa Peluk rangkul masih boleh Itu empati simpati Tapi jangan pembelaan Jadi sambil meluk Lalu bilang Ya itulah bapakmu Emang dia jahat Nah ini anak akan menjadi benci pada bapaknya Bapaknya mendisiplin dengan tujuan anak tahu peraturan Anak tahu peraturan itu karakter yang bagus Tapi karena dibela Dikompor-kompori Apalagi ibunya mengatakan Waitulah bapakmu Memang dia jahat Maka anak justru menghasilkan karakter benci pada ayah Nah benci pada ayah ini Karakter yang tidak baik Bahkan kata seorang psikolog Itu mengganggu pertumbuhan otak kirinya Karena dia tidak mendapatkan figur ayahnya Akhirnya justru anak malah yang rusak Karena itu Mari kita belajar untuk suami istri Sehati Paling tidak Tidak bertengkar depan anak Mungkin kita punya cara mendidik yang berbeda Tapi jangan saling menyalahkan cara mendidik anak ini di depan anak-anak Kita boleh berdebat, kita diskusi, kita dialog bagaimana cara mendidik anak Bukan di hadapan anak Tapi di hadapan anak kita berdiri sebagai satu kesatuan Karena suami istri itu menikah menjadi satu dan ketika sehati mendidik anaknya Maka anak justru akan hormat orang tuanya Mengerti peraturan Berubah perilakunya Tapi kalau dibela Wow Anak menjadi kurang ajar Melawan Sakit hati Benci kepada yang mendisiplin Karena itu inspirasinya adalah Mari Kita Menjadi orang tua bijaksana Dan Menjadi orang tua Yang sehati Di depan anak-anak Salam dasyat Luar biasa Selamat menikmati